Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lanjutkan ya materi kuliahnya Ini sudah kelihatan belum? Untuk materi sekarang Sebelum saya mulai materi untuk modal split Kemarin terkait dengan Trip distribusi Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena masih bingung Apa yang mau ditanyakan tidak mengerti Pak, untuk yang kemarin Saya sempat menanyakan yang 0,7 itu ya Pak Apa bisa diulangi lagi Pak penjelasannya? Karena kemarin masih agak bingung Tentang 0,7 itu dari mana Di slide terakhir Oke, sebentar ya Trip distribusi ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak ada ya, karena masih bingung Apa yang mau ditanyakan, tidak ngerti Pak, untuk yang kemarin Saya sempat menanyakan yang 0,7 itu ya Pak Apa bisa diulangi lagi Pak penjelasannya Karena kemarin masih agak bingung tentang 0,7 itu dari mana Di slide terakhir Oke, sebentar ya Distribusi ya Iya Pak Yang 0,000 0,007 sebentar Yang mana Ya, yang terakhir yang Ya itu 0,0007 Jadi Untuk trip Apa, distribusi itu Kita punya banyak model ya Model yang Apa, furnas model Ya, ini furnas Ya, ini dalam model untuk Apa, faktor pertumbuhan Maksudnya faktor pertumbuhan Ya, nah kemudian ada juga yang Menggunakan Apa, model Analogi yang lainnya yaitu Atau model sintetik Yang lainnya yaitu Graffiti model Intinya, kalau untuk gravity model ini Dia ada, jadi Orang melakukan perjalanan Itu akan Apa, punya fungsi hambatan Ya, fungsi hambatannya itu adalah Bisa, bisa berupa Bisa berupa Yang di sini Bisa berupa Ini Jarak Waktu Dan biaya Atau jarak ya Jarak itu kan bisa Dikanukan dalam bentuk Waktu Ya, atau Dalam bentuk jarak itu sendiri Ya, atau biaya Yang paling besar Tentunya Biaya yang dibutuhkan perjalanan Paling besar Tentunya tidak akan dipilih Ya, biaya operasional Pengendaraan yang paling besar Tidak akan dipilih Karena Kalau memang itu dipilih Berarti dia akan meluarkan Misalnya biaya untuk BBM Yang banyak Nah, sehingga Orang melakukan Melakukan perjalanan tadi Itu tergantung dari Jarak, waktu, dan biaya tadi Sehingga Itu nanti diperhitungkan Begitu Ya Nah Di perumusannya Graffiti model itu Ada Variable Atau ada Koeffisien K Dikalikan dengan Variable P Dikalikan dengan Variable E Dan DIJ Ya Dimana K itu tadi Adalah konstanta Ya Konstanta Kemudian adalah Variable P P itu adalah Populasinya Ya Populasinya Yang dia Production-nya tadi Ya, bangkitannya Di samping Production-nya tadi Juga Ada yang Apa Perekonomiannya Tarikannya Ya Tingkat perekonomian Dari wilayah itu Dan juga Yang di constraint Juga adalah Distance-nya Atau jaraknya Nah jarak di sini Bisa berupa Tadi Waktu Ya Atau Jarak itu sendiri Atau bisa Dijadikan menjadi Biaya Dan begitu Nah itu namanya D Dij Pangkat minus Minus N Minus N itu Detransfungsinya Itu yang nanti Akan dicari Gitu ya Atau K ini juga Akan dicari Nah Yang di sini Ini adalah Contoh Anda tidak Diberikan Materi kuliah Terkait Diham Graffiti model Gitu Ceritanya gitu Ya Jadi Tij sama dengan 0,007 Kalikan Itu sudah Apa Sudah dicari Ketemukannya itu 0,007 Begitu Penting gak Jadi Ini contoh Yang sudah Jadi Gitu Nah Anda memang Tidak diajarkan Di sini Untuk mendapatkan Bagaimana mendapatkan 0,007 Dari mana Itu ada prosesnya Untuk Graffiti model Ya Nah kemudian Dari rumusan Yang ada itu Ya Kemudian Untuk Jaraknya Jaraknya Ini kan distannya Apa Apa ini Surabaya Ke Ini Surabaya Ini Dismatriknya Ya Sederjau 25 Surabaya ke Jakarta 700 Sederjau Ke Tokyo Begitu ya Nah di sini ada Populasinya Di sini ada Ekonominya Maka Ordematriknya Ya Tahun 2025 Itu Nanti kalau misalnya Ini dimasukkan Ini Ini Nilai K Ini Kemudian Dikalikan dengan Apa Ininya B nya ini Kalikan dengan Ini Maka ketemu di sini Nilainya ini Dengan Di ini D ini Itu dipangkatkan Minus Minus 2 Nah minus 2 nya Dari mana Ini contoh Sudah jadi Ini bukan Rumusan Bukan rumusan Maksudnya Bukan rumusan yang Baku Maksudnya Ini nanti semua Akan berlaku Seperti ini Tidak K ini adalah faktor Atau konstanta Yang dicari Semikian pula Dengan Pangkatnya ini Tadi Tadi N Minus N N nya itu Nanti Dicari Nah Untuk mendapatkan Itu ada prosesnya Namanya Graffiti Model Nah ini adalah OD Matrix nya Yang sudah jadi Yang dibawa ini Itu Mbak Maksudnya Nah ini contohnya Graffiti Model Ya Jadi ada Masing-masing Sorry Nah Sudah kelihatan ya Ini adalah contoh Graffiti Model Halo Halo Kelihatan Pak Iya Pak Kelihatan Nah ini contoh Graffiti Model Dimana Ini ada Ada Apa Jaringan gitu ya Kemudian ini ada Node-node nya tadi Ya Kemudian ini ada Pusat Dari Jaringannya Sentroid nya Yang segitiga Segitiga itu Ya Ini adalah Simpangnya Yang node Yang bunter-bunter itu Nah Kemudian Masing-masing Yang sentroid Tadi Dia punya Variable Populasi Dan Perekonomian Tabangan Keterjaan Demikian pula Yang untuk Zona 2 3 Dan 4 Dan seterusnya Ya Masing-masing Punya itu Nah Kemudian dari Ini Di hubungkan dengan Jalan Dengan Apa ini Travel time Ini Jaraknya tadi Jaraknya kita anggap sebagai Travel time Dalam satuan waktu Bisa jarak itu Dalam satuan Jarak sendiri ya Jarak itu ya Bisa kilometer Bisa waktu Bisa biaya Juga bisa Ya disini dalam satuan waktu Ini 10 itu 10 menit 20-20 menit Ini kelihatan ya Kursor saya Nunjuk-nunjuk ini Kelihatan ya Kelihatan Pak Kelihatan Pak Nah Kemudian kita Buat matriknya ini Nah ini matriknya Yang disitu Yang di pocaan itu Yang di sebelah kiri Eh sebelah kanan Quick hour pagi Ini travel time-nya Dari 1 ke 2 Dari 1 ke 2 Ini dia butuh Waktu berapa Ini nanti dijumlahkan Ketemu 70 1 ke 3 1 ke 3 Ini berapa Dijumlahkan Waktu 40 Dan seterusnya Ini adalah Matrik Untuk jarak Kemudian yang disini Ini adalah Matrik Hasil wawancara Survei wawancara State reference Ada namanya State reference Atau Hasil survei wawancara Anda pakai Apa 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 Boom interview Ataupun Roadside interview Ya Ketemu Dari 1 ke 2 Ada 3.000 Perjalanan Dari 1 ke 3 Pada saat wawancara Tidak ada Dari 1 ke 4 5.000 Perjalanan Dan seterusnya Ini Yang kuning-kuning ini Ini adalah Diketahui Atau hasil Surveinya Oke Nah kemudian Untuk Apa itu Rumusannya Kalau untuk Tadi Apa Apa itu Gravity model K dikalikan P Kalikan E Dibagi T IJ Pangkat N N itu N itu nanti Dicari Demikian pula K N itu Dicari Kemudian Ini kita Masukkan Nah dicoba-coba Nnya ini Nnya ini Nnya ini Diiterasi Dicoba-coba Ini Katakanlah Ini Ini kita Pakai Pertama Mungkin Satu Misalnya Jadi Intinya Gini Ini N ini Dicoba-coba Dimasukkan Rumusan Yang disini Kemudian Kan ini Ada Tadi Ada 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 P P-nya ini Ada E-nya ini Masing-masing Zonanya ini Satu Dua Misalnya Satu Kedua Berarti Kalau satu Berarti P-nya ini E-nya Yang disini Ini Nanti Kita coba Satu Misalnya Nanti Coba-coba Begitu Supaya Rumusan Yang disini Mendekati Nilainya Mendekati 0,9 Ini kalau 1,6 Tadi Nah 0,59 C Bentar Jadi Rumusnya Yang disini Rumusnya Disini Itu adalah Ini tadi K-nya Berapa K-nya K-nya Tidak 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 Dimasukkan Dulu K-nya Itu adalah Ini N-nya Tadi Ini Pangkatnya Pangkat N Dimana Untuk Pij Jadi K-nya Tidak Jangan Ditarik Dulu Nanti Setelah itu Nanti Dia akan Tau Bentar Supaya Nanti Ini Diterasi Menjadi Satu Menjadi 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 Satu R Skuernya Ini Rumusannya Masukkan Situ Tanpa Melasukkan K K- dianggap Satu K- dianggap Satu Dimana P Dikalikan E Dibagi Dengan Tij 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 O6 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 Pangkat Pangkat M24 O6 Nah ini ya Sorry Travel time-nya ini ya Travel time-nya ini Sorry Travel time Bukan yang Hasil Sebelum Pancara ya Oke Terus Sampai Ketemu Nah Dari yang ini Tadi Ini nanti Disamakan Ini kan Tij Tij Yang empiris Ini Tij Data Ya Yang ini Yang ini Matrik ini adalah Matrik Tij Data Sedangkan ini yang Perhitungannya Nanti dibuat Begini Dibuat Persamaan Begini Dimana Tij Yang empiris Itu Sebagai Sumbu X Tij Data Sebagai Sumbu itu Nah Pertama N ini kan Dicoba-coba N ini Kita kena Kita pakai Satu Satu Ketemu Y sama Dengan 0,0079 X R-squarenya 0,8288 Misalnya gitu Ya Berarti kan K-nya berapa K-nya kan berarti 0,079 Tapi ini kan R-squarenya Masih 0,828 R-squarenya Harus mendekati Satu Ya Coba-coba 1,1 Misalnya gitu ya Oh Menjadi Lebih bagus ya Sebentar Kalau misalnya Ini 0,9 0,87 ya Sudah kan kecil Turun Berarti tadi kan Satu 1,1 1,2 Gitu ya Semakin terus Sampai 1,6 Ya 1,6 Misalnya tadi ya 1,6 Nah ini sudah R-squarenya 0,99 Kalau 1,7 Bagaimana 1,7 0,99 12 Tadi 1,6 1,6 Nah Kan lebih bagus Ya 1,6 Ya kira-kira 1,6 Sekian gitu ya Nah Berarti N-nya 1,6 Gitu Ya Ini N-nya 1,6 Nah K ini 0,0 0,058 Gitu Gitu Jadi Kita tidak mau masukkan nilai K-nya dulu Kita sanggir Ini sampai 1 dulu Yang di sini Ya Kemudian nanti ketemu di sini Nanti K-nya ya ini Y sama dengan 0,058 X Jadi 0,058 K-nya Gitu Nah ketemu nanti Tij-nya adalah Tij-nya rumusnya 0,058 Ti Kalikan Dij Dibagi Dij Nah Tapi Yang tadi yang kamu tanyakan Itu kan 0,0007 Dan 0,07 itu Cara mendapatkannya Gitu Mbak Ini tidak diajarkan di sini Sebenarnya Diajarkan nanti Tidak tahu di semester 8 Atau di S2 Mas Mbak Ngerti ya Kira-kira ya Baik Pak Ngerti Terima kasih Ya Nanti Tapi secara sekilas Gitu lah Ya caranya Nah kemudian Apa Saya lanjutkan ya Terkait dengan Tadi Apa Furnas Ya Furnas Furnas Ya Bisa saja Bisa saja Nanti Anda Ketemu Misalnya begini OI tahun rencana Diketahui DC Tahun rencana Diketahui Sedangkan Yang sekarang Itu diasumsikan Nanti itu Jadi 1-1-1 Jadi gitu ya Ini bisa Ini Diasumsikan 1-1-1-1-1 bisa Ya Asalkan nanti OI tahun rencana Nanti bisa ketemu Nanti berapa Pada tahun rencana Itu Matrik yang ada di sini Berdasarkan Apa Apa ini Apa itu Berdasarkan OI-nya Trip yang terjadi Production-nya Dan Trip attraction-nya Tahun rencana Untuk dapatkan Yang tahun rencana Bisa tahu ya Anda ngerti ya Caranya ya Yang kemarin itu loh Yang trip generasi itu Sampai sini ada pertanyaan Untuk yang modal split Eh Untuk trip Apa Trip generasi Ada pertanyaan Tidak ada ya Kita lanjutkan dulu ya Terkait dengan modal split Modal split itu Apa Kita mau Jadi kita ingin Tahu Berapa Jumlah Orang Yang Akan menggunakan Modal yang kita rencanakan Gitu ya Jadi Kita ingin tahu Berapa Orang yang Beralih Awalnya Katakan Dia menggunakan Mobil pribadi Atau kendaraan pribadi Ya Kemudian dia beralih Menggunakan Angkutan massal Misalnya gitu Atau dia Dari sepeda motor Menggunakan Angkutan massal Misalnya begitu Nah itu Kita modelkan Dengan yang namanya Modal split Ya Ada mode choice Ya Nah Jadi tahapan Setelah trip distribusi Itu nanti Adalah mode choice Artinya begini Orang yang Dia keluar Misalnya ini kan Kalau trip generasi kan Dia hanya Ketemu berapa Jumlah orang Yang melakukan perjalanan Tadi Dari satu zona Misalnya dia keluar Ataupun dia tertarik Tapi dia tidak tahu Dari mana mereka Nah untuk Bisa tahu Dari mananya itu Dari mana dan kemananya Ada namanya Matrik asal tujuan Trip distribusi ini Ya Nah nanti Outputnya apa Outputnya adalah MAT ini Matrik asal tujuan Ya Jadi matrik asal tujuan ini Nah kemudian Dari matrik asal tujuan ini Misalnya dari satu ke dua Ada sejumlah orang Misalnya Ada seribu Atau seratus orang Atau seratus perjalanan Nah seratus perjalanan itu Dia menggunakan apa Apakah semuanya menggunakan Moda angkutan pribadi Pedang motor Otomobil Atau dia menggunakan Angkutan umum Nah Untuk bisa tahu Berapa yang dia menggunakan Angkutan umum Berbeda seterusnya Itu namanya Moda choice Mengetahuinya Ya Nah kalau yang selanjutnya Trip assignment Dari yang seratus tadi Ya Atau dari yang tadi Yang sekian orang tadi Menggunakan sepeda motor Atau menggunakan mobil Berapa yang dia Lewat jalan A Berapa lewat jalan B Itu Trip assignment Ya Nah kita sekarang ada di Moda choice ini Trip Modal Split Oke Nah kemudian Ada beberapa Cara Atau model Yang bisa digunakan Untuk mendapatkan tadi Ya Perpindahan modal tadi Ya Modal split tadi Kita bisa gunakan Logit model 2 Pilihan Berbasis selisih Cost Ya Nanti di semester 8 Nanti Anda diajarkan Di mata kuliah Apa Demand transportasi Kalau tidak salah Di mata kuliah pilihan Itu ada Logit model binar Berbasis Rasio cost Ya Kalau ini adalah selisih Kalau yang dibawah itu Rasio Rasio berarti pembagian Ya Dibagi Travel time sama jarak Nah kalau yang ini Apa Sorry Travel time atau jarak Ya ini rasio Jadi travel time yang terjadi Antara Apa Antara Menggunakan Apa Modal hutan pribadi Sementara travel time yang terjadi Akibat menggunakan Modal hutan masal Misal gitu ya Itu travel time Selisih Kalau selisih Selisihnya Kalau rasio Dibagi Gitu ya Kemudian ada Logit model Banyak pilihan Ada profit model Berbasis probability Nanti di semester Apa Di S2 Nah Untuk S1 Yang sekarang ini Ya Semester 3 Itu Hanya sampai dengan Modal speed Berbasis Selisih cost Ya Maka untuk mendapatkan Data tadi Ya Itu ada Kita Menggunakan survei Apa Refill Reference Atau Proporsi penggunaan Akutan umum Kejatan saat ini Tapi di tempat lain Atau state reference Dengan proporsi penggunaan Akutan umum Di lokasi yang kita Studi Jadi Kalau yang di atas Yang di atas Itu Apa Kita menggunakan Analogi Dengan Angkutan umum Di tempat lain Itu bisa Mengembangkan tempat kita Kita juga analogi Dari tempat lain Jadi kalau di tempat lain Itu berapa orang Yang dia pindah Itu nanti Dimodelkan Begitu Dianalogikan Dengan Dengan Tempat kita Atau tempat yang Kita studi Nah Yang satu lagi Adalah state reference State reference itu Ya Angkutan umum Yang ada di Perkotaan itu sendiri Di daerah itu Tanpa melihat Apa daerah yang lain Ya intinya itulah Ya Nah ini Review Preference Survei Jadi Misal Diadakan Ruta Angkutan umum Sebagai alternatif Pribadi di kota A Misalnya gitu Ya Maka survei dilakukan Pada ruta Angkutan umum Eksisting Di kota B C Dan D Pada masing-masing kota Terdapat dua pilihan Kondisi eksisting Angkutan umum Atau kondisi Pribadi Disurvei Karakteristiknya Bagaimana Angkutan umumnya Dan kira-kondisi Berkait dengan Waktu tempuh Tarifnya Ya Kemudian Jumlah penumpang Eksistingnya Bagaimana Sehingga Dapatkan Proporsi penumpang Angkutan umum Kemudian data Yang ada tadi Dibuat model Untuk rumus Generalisasi Atau Menyeneralkan Atau Menyederhanakan Penyederhanaan Jadi Atau Menganalogikan Dari Beberapa lokasi Yang ada Tadi Dianalogikan Dengan lokasi Yang Di tempat Yang kita Studi Kemudian Dipakai Untuk memberikan Deman penumpang Penangkutan Dibaruh Di tempat Yang kita Studi Ini untuk Refill Preference Ya Ada Stated Reference Stated Preference Survei Ini Misal Akan dibangun Angkutan umum Untuk alternatif Jalanan teri Eksisting Kemudian Perjalanan Kendaraan Kendaraan Pribadi Di data Karakteristiknya Di kota Itu Di tempat Itu Ya Masalah Pengguna Kendaraan Pribadi Diwawancarai Kemudian Seandainya Ada Angkutan umum Dengan Karakteristik Tentu Level time Jarak Agam Dia Ditawari Atau Ditanya Apakah Mereka Mau Menggunakan Angkutan umum Atau Tidak Kemudian Karakteristiknya Dirubah-rubah Misal Dengan Harga Jarak Tentu Tadi Dirubah-rubah Nah Ingin Tahu Seberapa Banyak Orang Yang Akan Berpindah Menggunakan Angkutan umum Maka Akan Diperoleh Rumus Hubungan Proporsi Dengan Katastik Yang Ada Tersebut Kemudian Rumus Tersebut Dipakai Untuk Meramalkan Diman Dari Penggunaan Angkutan Umum Nah Kemudian Ini adalah Contoh Modal Speed Logit Biner Berbasis Selisih Cost Selisih Cost Nah Rumus Rumus Umum Ini PMP Itu Present Mobil Pribadi Kemudian Eksponensial Dari Pangkat Minus Beta Kalikan Cost Mobil Pribadi Dibagi Eksponensial Minus Beta Cost Mobil Pribadi Ditambah Eksponensial Minus Beta Kalikan Cost Angkutan Umum Jadi Seperti Itu Rumusnya Ini nanti Disederhanakan Di bawah Itu Yang Gold Itu PMP Itu adalah Satu Per Satu Plus Eksponensial Minus B CAU D Kurangi C Nanti Akan Disederhanakan Intinya Nanti Kita Ingin Dapatkan Rumusan Untuk Lineernya Lineer Regresinya Jadi PMP Tadi Yang Ini Yang Awal Rumus Yang awal Tadi Kemudian Disederhanakan Jadi Lone PMP Dibagi Satu Minus PMP Sama Dengan Beta Kalikan Cost Angkatan Umum Dikurang Cost Angkut Mobil Pribadi Jadi Ini Rumus Rumus Umum Di atas Ini Yang Dibawa Untuk Mendapatkan Nanti Nanti Ini Dianggap Lone PMP 1 Minus PMP Ini Sebagai Sumbu Y Ini Sumbu Y Sedangkan Yang Ini Adalah Y Sama Dengan Beta Kalikan Cost Angkutan Umum Dikurang Cost Mobil Pribadi Tadi Itu Sebagai X CAU Minus CMP Itu Adalah X Beta Ini Yang Kita Cari Nanti Yang Dicari Sedangkan Cost Angkutan Umum Sama Cost Mobil Pribadi Tadi Sudah Sudah Diketahui Cost Cost Itu Bisa Waktu Tadi Sekali Lagi Yang Namanya Biaya Itu Bisa Di Apa Apa Hembatan Tadi Itu Bisa Berupa Waktu Bisa Berupa Biaya Bisa Berupa Jarak Cost Yang Disini Sedangkan Presentase Itu Nanti Yang Dicari Beta Ini Yang Dicoba Untuk Dia Diterasi Untuk Bisa Dicari Berapa Nilai Betanya Dengan Menggunakan Perumusan Regresi Linier Nah Ini Contohnya Misalnya Perjalanan Dari I Ke J Satu Kedua Menggunakan Mobil Penumpang Mobil Pribadi Sama Angkutan Umum Ini Waktu Tempunya 15 Menit Kalau Angkutan Umum 25 Menit Dari Dari Satu Kedua Kemudian Proporsinya Jumlahnya 0,8 Persen Menggunakan Pribadi Sisanya Atau 20 Persen Menggunakan 0,8 Ya 0,8 80 Persen 20 Angkutan Umum Ya Nah Kemudian Delta Timenya Delta Timenya Berapa CAU Dikurangi Dengan MP Jadi 25 Dikurangi 15 Ketemu 10 Ya Lown Nya Berapa Lown Persentasenya Jadi Lown 0,8 Dibagi 1 Minus 0,8 Atau 0,8 Dibagi 0,2 Berapa Ini 1,3 Sekian Ini Ya Itu Untuk Dari 1 ke 2 Dari 1 ke 6 20 21 Ya Kemudian Mobil Mobil Pribadi 20 Menit Angkutan Umum 21 Persentasenya 52 Persen Sama 48 Persen Kita Tunggu Data Time Sama Alon Seterusnya Ya Terus Yang Ini Dari Mana Datanya Ini Dari Data Survei Tadi Ya Bisa State Reference Bisa Reference Yang Tadi Ya Jadi Bisa Dari Analogi Atau Dari Statute Reference Ya Ini 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 Data Yang Sudah Didapatkan Dari Survei Intinya Itu Ya Yang Merah Ini Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Yang Tabel Ini Dulu Terutama Yang Ini Delta Time Sama Alon PMP Ini Ini Bisa Tahu Ya Caranya Ya Saya Lanjutkan Ada Pertanyaan Halo Belum Pak Belum Ya Nah Pertanyaannya Ini Bila pada Tahun 2020 Akan Ada Angkutan Masal Cepat Atau MRT Sehingga Perjalanan Dari Zona Tiga Ke Zona Tujuh Zona Tiga Ke Zona Tujuh Bila Dilakukan Dengan Kendaraan Pribadi Itu Memerlukan 20 Menit Ini Tidak Ada Ini Zona Tiga Ke Zona Tujuh Tidak Ada Tapi Ini Kalau Ada Zona Tiga Ke Zona Tujuh Itu Menggunakan Kendaraan Pribadi 20 Menit Rencanakan Ini Maka Dia Memerlukan Waktu Kurang Lebih 15 Menit Oke Nah Sekarang Ditanya Berapa Kira-kira Proporsi Pemakaian Kendaraan Pribadi Dan MRT Dari Kedua Zona Tadi Zona Tiga Ke Zona Tujuh Nah Harus Dihitung Nah Ini Menghitungnya Tadi Yang Ini Kan Kita Sudah Dapatkan Delta Time Sama Lone PMP Loh Pak Lone PMP Kenapa Ini Loh Tadi Yang Rumusan Disini Ini Kita Dapatkan Lone PMP X Ini CAU Kurang CMP Y Lone PMP Ini Sehingga Ini Tadi Delta Time Itu Tadi CAU Itu Sebagai Sumbu X Yang Disini Sebagai Sumbu Y Nah Ini Kita Modelkan Modelkan Ketemu Disini Y Sama Dengan 0,1458X 0,1458X Berarti Betanya berapa Betanya adalah 0,1458 Lupa R Skuernya Dimana Pengaruh Asalkan Rumusannya R Skuernya Lebih dari 0,5 Sudah Bagus 0,5 Sudah Bagus Atau Ini Valid Untuk Bisa Digunakan Rumusan Regres Ini Lupa Kalau Tidak Bisa 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 Tadi Ini Pakai Rasio Cost Atau Model Yang Lain Yang Sekarang Kita Pakai Yang Selisih Cost Dulu Oke Nah Ketemu Beta Ya Habis ini Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Halo Belum Belum Itu Ngerti Insya Allah Tapi Ngerti Nah Tadi Oke Tadi PMP Tadi Rumusnya Apa Ini PMP Itu Rumusnya Ini Nah Ini PMP Adalah 1 Per 1 Plus Exponential Minus Beta Dan Seterusnya Ini Ini Rumus Umumnya PMP Itu Apa Persentase Mobil Penumpang Jadi Persentase Orang Yang Masih Tetap Menggunakan Mobil Pribadi Pribadi Ya Jadi Rumus Umumnya Ini Betanya Kita Sudah Tahu CAU Minus CMP Nya Juga Sudah Tahu Ya Maka Kalau Ini Kita Masukkan Minus 50 Misalnya Minus 50 Itu Berarti CAU CMP Selisihnya Selisihnya Minus 50 Berarti Minus 50 Ini Lebih Besar CAU Atau CMP 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 Ya Minus 50 50 Menit Minus 50 Menit Berarti Lebih Besar Mobil Apa 5 Menit 50 Menit Ya Artinya Lebih Lama Nah Kemudian Berapa Persentasenya Nah Ini 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 Adalah Persentasenya PMP Seterusnya Kita Buat Ini Grafiknya Ya Atau Kita Apa Nah Ini Karena CAU 5 Menit Tadi Kan Diketahui Disoal Kalau Misalnya Kendaraan Pribadi Itu 20 Menit MRT Memerlukan Waktu 15 Menit Ya Maka Berapa Yang Tetap Menggunakan Berarti Berapa Yang MRT Berarti Ini Selisihnya Berapa Ini CAU Dikurangi CMP 5 menit Minus 5 Menit Ya Minus 5 Menit CAU 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 Tadi Berapa CAU Berarti 15 Dikurangi 20 Menit CAU Nya 15 Dengan MRT Dia 15 Menit Berarti Dia 20 Menit Berarti 15 Minus 20 Minus 5 Ya Maka Proporsinya Itu 32 32% Tetap Menggunakan Mobil Pribadi Sisanya Dia Menggunakan MRT Ya Ini Modal speed Selesai Sudah Sudah Pertanyaan Sudah Pak Ya Wes Ya Wes Ikut Mas Nanti Yang hari Kemis Kita Lanjutkan Untuk Paper Assignment Ya Kemudian Setelah Itu Nanti Akan Kita Berikan Saya Berikan Soal Untuk Dikumpulkan Hari Selasa Minggu Depannya Sebagai Pengganti EAS Gitu Oke Ada pertanyaan Pak Ini bertanya Pak Silahkan Tigo Soalnya itu Yang Materi Modal speed Pak Atau Soalnya Mulai Mulai Apa ini Trip Generasi Sampai Modal speed Baik Pak Yang Belum Tak Berikan Soal Itu Yang Simpang Masih Bingung Ngarik Soalnya Yang Tepat Kira-kira Tapi Gampang Kok Yang Untuk Apa Asalkan Tadi Yang Di Slide Itu Dituruti Tahapannya Seperti Itu Insya Allah Bener Ya Pak Mau tanya Itu berarti Kuasnya individu ya Pak Ya Tugasnya Tugasnya Kelompok Bisa kelompok Bisa individu Bisa Kelompok Bisa individu Maksimal Empat Orang Minimal Satu Orang Mau Milih Sendiri Pak Silahkan Kelompoknya Silahkan Milih Sendiri Atau Tak Tentukan Milih Mana Gimana Teman-teman Lainnya Kalau Saya Enak Tak Tentukan Langsung Saya Urut NRP Gitu Soro-soro Tapi Terserah Kamu Kamu kan Sudah bisa Milih Teman Maksudnya Terserah Kamu lah Kamu yang Enak Kompokmu Kamu beli Sendiri Aja Jadi Maksimal Empat Orang Maksimal Empat Orang Minimal Satu Orang Atau Sendiri Ya Soalnya Ada Satu Dua Tiga 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 Soal Tiga Soal Dikumpulkan Hari Selasa Minggu depan Hari Kemis Tak berikan Insya Allah Atau hari Selasanya Nanti Kumpulkan Sorenya Saya tergantung Kelas yang lain Kelas yang lain Diberikan Hari Kemis Tapi Kalau Selasa Saja Selasa Soalnya Sudah siap Selamat 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 Terima kasih.